Inilah Pulau Tahuna, pulau cantik di kebupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak zaman dahulu, masyarakat Tahuna tak bisa lepas dari alunan nada dalam menjalani keseharian. Para leluhurnya kerap memainkan alat musik asli Tahuna yang disebut musik bambu. Nah, inilah masyarakat sangir. Memang sehari-harinya tidak bisa lepas dari yang namanya musik. Jadi selalu di kehidupan sehari-harinya ada dipergunakan untuk pemakaman, ada juga buat pernikahan, terus di gereja. Dan inilah alat musiknya kalau dilihat. Ini meskipun sederhananya, tapi nilainya ternyata susah. Nah, lihat sederhana banget. Hanya terdiri dari bambu, tanpa ada lubang apa-apa, ya paling di lubang ini, sebagai udara keluar masuk. Dan ini hanya bambu bolong. Yang belakangnya ruasnya jangan harus ada tentu ya. Sangat sederhana. Ini harus hati-hati memotongnya ya. Jadi kita sedikit demi sedikit, terus coba diin lagi, sedikit demi sedikit. Ya, itu cocok. Betul, betul. Ini stemnya lah, setelahnya stemnya harus pelan-pelan. Ya, ditala. Gak ada pakai garputala? Yang paling bagus keyboard. Oh, pakai bagus. Memang paten gitu. Jadi, keuntungannya keyboard, kita tidis, kita resami... Nah, ini sedang menyetem sebenarnya. Jadi, cara menyetemnya adalah dengan menyesuaikan istilahnya panjang bambunya, panjang ruas bambunya. Dan besarnya juga sebenarnya berpengaruh. Jadi, kalau misalkan adanya mau lebih tinggi, dipotong. Nah, tapi cari yang panjang. Cari yang panjang. Susahnya menyetem ini tuh harus pelan-pelan dipotong ya. Karena kalau lewat nadanya, nah, itu terlalu tinggi. Pilih-pilih untuk mau potongnya sampai di mana nadanya. Musik bambu sempat mengalami masa kelamnya di era tahun 50-an. Pada saat itu, orang-orang mulai berpaling dari instrumen daerah ini, sehingga tak banyak yang bisa memainkan alat musik bambu kala itu. Namun, di tahun 70-an, terdapat inovasi pada musik bambu yang dimotori oleh Pak Agustinus Sasundu atau yang kerap dipanggil Pak Utu. Dari tahun ke tahun, Pak Utu terus berinovasi agar musik tradisional ini tidak terdengar monoton. Kreasi tahati-henti inilah yang membuat kualitas suara musik bambu semakin baik. Bukan hal mudah bagi Pak Utu, apalagi kalau menyangkut bahan baku. Diperlukan kejelian dan pengalaman tinggi untuk mengetahui jenis bambu seperti apa yang baik dijadikan alat musik. Walaupun sulit, akhirnya jeripayah ini berbuah manis. Orang-orang mulai kembali berpaling ke musik bambu. Ini terbuat dari bambu. Tapi kenapa bisa dia dari besar sampai kecil? Karena ini memang disambung-sambung. Ini seperti ini. Ini sudah sambungan yang berbeda lagi. Terus ini berarti dibelah, terus ditambah diisi. Dan untuk yang membuat saya heran adalah ini. Bisa melangkung seperti ini. Coba mana Pak tadi contohnya Pak? Ini, jadi jalannya dipotong pake bujimu dulu. Terus yang baru nanti dilekuk. Dilekukin ya? Ya dipotong. Dilekukin, kasih irwah. Terus bisa dibotong. Ini adalah, kita sebut apa ya? Cetakan. Ini cetakannya untuk bastu yang besar banget tadi. Yang segede orang. Kalau yang ini untuk apa nih Pak? Itu sambungannya. Ini sambungannya. Gini. Jadi dia lurus dulu. Kemudian setelah ditampal bambu. Dilek dulu kayak ini. Kemudian ditampal sama bambu. Kemudian dipotong-potong. Sesuai dengan ini ya? Iya, iya. Untuk sekali. Dia akan jadi seperti ini. Yang besar itu. Iya. Sore, saya tidak tahu cuaca. Rek! Tanang, rek! Biar, biar. Ya, biar tak ada apa-apa. Rek! Ya, ternyata! Untuk sekali. Oke, oke, oke. Ini sudah basah, sudah basah. Ini emang masterpiece banget. Ini sebuah karya seni. Bisa dilihat nih. Rapi dan... Lihat ininya. Dipotong lalu diisi satu-satu. Seperti ini nih. Ini proses pembuatannya. Harus sabar. Sabar rewek berarti ya. Dan proses pembuatannya sendiri ya, karena harus pelan-pelan, biar rapi, satu minggu. Dan ininya, supaya dia bisa melengkung, harus ada bambu yang dipotong belakangnya. Jadi bisa dibengkakin kan. Bersama dengan kelompok musiknya, Pak Utu kerap tampil di berbagai acara. Hal inilah yang mendorong kelompok-kelompok musik lain ikut bermunculan. Mukanya Afril, itu serius banget. Dia sangat menjiwai sekali musik yang ada di sini, musik bambu ini. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat baik, karena Afril merupakan regenerasi dari, apa ya, istilahnya keberlangsungan musik bambu di daerah sangir ini. Semoga, musik bambu ini akan terus ngestari dengan adanya Afril-Afril lainnya. Terima kasih telah menonton!